KABAR GEMBIRA UNTUK PELAKU BISNIS BATUBARA DI INDONESIA BISNIS BATUBARA DI INDONESIA MASIH AKAN BERUMUR PANJANG PASALNYA, BATUBARA TETAP AKAN MENJADI SALAH SATU SUBER ENERGI NASIONAL HAL ITU TERTUANG DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH KEBİJAKAN ENERGI NASIONAL, RPPKEN, YANG AKAN TERBIT DALAM WAKTU DEKAT DALAM ATURAN ITU, BATUBARA MASIH AKAN DIPRODUKSI SETIDAKNYA HINGGA TAHUN 2060 BATUBARA TERSEBUT AKAN MENJADI BAHAN BAKAR PEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA SAAT INI, PEMBANGKIT LISTRIK YANG MEMAKAI BATUBARA DI INDONESIA MASIH LEBIH DARI 65% HAL ITU DISAMPAIKAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL, DEN, JOKO SISWANTO, BEBERAPA WAKTU LALU Di sisi lain, pemanfaatan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, EBTKE, masih lambat perkembangannya Perkembangan EBTKE masih lambat, dari 2019 sampai 2023 saja baru 13% dan masih mahal investasinya karena harus membeli teknologinya, ungkap JOKO Kementerian SDM pun masih mematok target produksi batu barat tinggi di tahun ini, yakni mencapai 710 juta ton Terima kasih telah menonton!